Terima kasih. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu cerama saya membahas percis dengan cerama yang dimarkasi. Cuma bedanya ini di Bandung Baru. Di Bandung Baru. Di Bandung Baru. Di Bandung Baru. Di sini, penggaraan ceramanya sama. Terima kasih. 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 Wah, mana tahu. Kya ini tidak tahu pada saat aku saya dengan jalan. Alhamdulillah, saya tidak tahu. Alhamdulillah. Cukup. Alhamdulillah, saya tidak tahu. Mau bilang ini kemana? Bahwa, tahu juga enggak. Kya ini tahu. Kya ini tahu. Kya ini tahu. Maaf, ya. Kya ini tahu. Channel itu apa, Kya ini? Kau nampak. Tidak, tidak tahu. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Berarti, kya ini pun tidak tahu. Tujuan saya untuk muhafod. Selalu tersebut. Yang saya tidak tahu. Itu tujuannya. Selalu tersebut. Terima kasih. Baik. Kalau begitu, adik, apakah patah serangan dipakai hari ini? Dari, merasa keberatan. Atau, apa-apa soalnya ada yang suka? Yang saya setuju, pernyataan ketika beliau mengatakan, hari ini diisi sama polisi, pasal-pasalnya. Itu saya setuju. Pasal-pasalnya itu diisi sama polisi. Pasal-pasalnya. Karena kan beliau sudah mengunti tahu pasar. Nah, itu saya setuju. Ya, itu saya setuju. Pasal-pasalnya. Nah, terus saya setuju. Apa itu? Intinya, saya bisa keberatan. Oke ya, keberatan. Tentukan gimana? Terima hukuman bagaimana ini? Keberatan. Keberatan juga. Keberatan juga. Keberatan. tetap ya terima kasih tetap keterangannya tetap amin saya harapkan maaf yang menghindar jangan sampai saya di atas kurang ajar kenapa saya tidak saya panggil beliau dengan karena ada alasan saya satu, saya beliau yakin beliau berkaya beliau kenapa? hal-hal di youtube salah satunya beliau mengaku kebanyakan ke-29 padahal panggil salju tidak terus saja di atas kesekian ke-25 baik, jadi antum mau percaya mau enggak silahkan antum mau panggil hadir mau enggak silahkan jadi enggak apa-apa saya tidak pernah mempermasalahkan ini itu persoalannya di seorang iya kan beliau kan tidak selesai tapi masih dikomenkannya saya balas komenkannya apa perlu saya sebutkan saya punya nasab sampai ke Rasulullah apa perlu sampai ke Rasulullah itu ketika saya bahas 29 dalam sidang itu saya salah saya salah kenapa saya salah sidangnya bangun tidur bangunin-dibangun sidang baik buru-buru itu saya tidak tahu tapi tidak apa-apa saya mau enggak sebut habib saya enggak butuh dipuji saya enggak butuh dimuliahkan saya sebagai seorang habib kita ini kami pelayan bahkan di akhirat saya bakal minta tolong walaupun antum-antum orang menzolimi kami kami akan minta tolong pada kami punya datu untuk antum-antum orang ini yang saya mau ada kalsifikasi 29 tidak rasional itu Allah tapi ingat mohon maaf mohon maaf udah, udah selesai udah 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 mohon maaf saya kan orang Sulawesi kalau ngomong memang enggak keras ini memang enggak dicara ini enggak salah boleh nanti kita ngomong ternyata Pak Kiai yang tadi ya kita sudah dengarkan semua jadi ternyata Pak Kiai sempat tidak yakin ya sempat tidak yakin bahwa Habib Bahar bin Smith adalah seorang Habib ini Pak Kiai kita ya Alhamdulillah setelah ulama kita Habib Bahar bin Smith menjelaskannya dengan tegas ya karena ada mungkin kekeliruan apalagi Pak Kiai kita ini mungkin ya beliau sudah sempur ya Pak Kiai jadi tidak banyak tahu tapi dengan adanya pertanyaan Pak Kiai ini kan semakin jelas bahwa memang tidak bisa eh tidak dipungkiri lagi dan tidak diragukan lagi bahwa Habib Bahar bin Smith adalah diantara keturunan Rasulullah S.A.W. S.A.W. mungkin selama ini Pak Kiai tidak yakin dan tidak percaya tapi dengan pertanyaannya ini akhirnya beliau percaya karena sudah dijawab dengan tegas dan lugas dan penuh etika dan sopan santun oleh Habib Bahar bin Smith jadi ya walaupun boleh keturunan Rasulullah namun di saat berbicara kepada yang lebih tua tetap menjaga sopan santun dan etikanya jadi kalau masalah penekanan-tekanan suara ya karena kebiasaan dialek ya dari setiap suku kan memiliki dialek dan penekanan suara yang berbeda-beda seperti kayak Batak Kesar Madura ya kan Kelawesi Selatan loh Kelawesi ya itu memang kedengaran agak krens kencang ya tapi kalau sudah masuk ke Jawa apalagi di Solo ya disitu intonasi suaranya lebih lembut kalau masih ada di Jawa Barat Alhamdulillah ya yakin-yakin ya ya saya secara pribadi tetap mendoakan adik bahan bismi pak Tiai para lawyer para sekimia mulia para jaksa para polisi yang juga ikut jaga dan seluruh yang ada dalam ruangan yang menghadiri acara sidang ini serta yang menonton video ini saya doakan semuanya agar senantiasa diberikan kesihatan keselamatan kesejahteraan dimurkahin keumur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rejekinya yang banyak dari tempat yang halal demikian kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dekah NKRI pagamatik selamat menikmati